Kau tahu enggak siapa saya? Aku ini Ustadz Nasional, apa? Saya ini Ustadz Nasional. Pakai shin. Ada minta maaf, ada terima kasih, ada tolong. Rendah hati itu abang kakak seperti mutiara di dalam lautan. Padahal enggak nampak, enggak kelihatan. Tapi itu harganya mahal sekali. Kesombongan itu juga sebaliknya. Ada kalimat dari Allah, menyapa hamba-hambanya dengan panggilan Ibadur Rahman. 2563 Wa Ibadur Rahmanillazina yamsuna alal ardi haunan Pentingnya rendah hati, pentingnya rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Kenapa? Karena kalau ada orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, merendahkan hatinya di hadapan manusia dengan minta maaf, terima kasih, jazakumullah khair, juga dengan kalimat tolong. Apa? Tolong. Yamsuna alal ardi haunan Berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Wa idha khotobahumul jahiluna kolu salama. Khotobahumul jahilun itu nunjukkan bahwasannya abang-akak akan selalu berhadapan dengan omongan orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti. Dia itu tidak paham. Dia menilai sesuatu dari sosial media saja. Dia hanya mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sedikit. Ngeliat sesuatu hanya nengok luarnya. Nonton video cuma di 10 detik pertama. Wa idha khotobahumul jahiluna kolu salama. Kolu salama ini saya ingat cerita Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kan urutannya nomor satu Imam Abu Hanifah, nomor dua Imam Malik, nomor tiga Imam Syafi'i, nomor empat Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Jadi satu hari mamak kandungnya Imam Abu Hanifah ini nanya sesuatu sama beliau. Kalau bahasa kita mungkin hai anakku gitu. Kau tahu enggak hukumnya ini? Begitu dia mau jawab, Imam Abu Hanifah mau jawab, kata mamaknya, eh kau tak tahu apa-apa. You know nothing. Kau tak tahu apa-apa. Aku mau nanya guru aku saja lah. Nanya lah dia guru kampung. Mamaknya ini nanya ke guru kampung yang ada dekat situ. Bagaimana hukumnya ini, 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 ini ditanya. Wah sebentar ya bu, kata dia. Guru kampung ini pergi ke mana? Pergi ke Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, ada seorang ibu bertanya kepadaku tentang pertanyaan ini, 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 ini. Oh Imam Abu Hanifah tahu, ini pasti pertanyaan mama aku. Aku akan jawab, kata Imam Abu Hanifah. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya wahai Imam? Jangan pernah kasih tahu kalau kau dapat jawaban dari aku. Deal? Deal. Dijawab lah. Begini, 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 begini. Selesai. Dah, oke, sampaikan. Baliklah guru ini kepada ke masjidnya lalu ngomong sama bu, bu, saya sudah dapat jawabannya. Jawabannya itu begini, 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 begini. Ah, makasih Ustadz. Gitu lah kalau bahasa gitu sekarang ya. Jazakumullah khair Ustadz. Balik mamaknya ini dengan cepat bersegera menemuin siapa? Namuin Abu Hanifah yang itu adalah anaknya. Lalu dia bilang apa? Memang betul prediksi saya. Kau tak tahu apa-apa. Aku sudah tanya sama Ustadz aku jawabannya begini. Mantap Ustadz aku itu. Inilah kolus salama. Ada waktunya kita itu pengen ngomong. Tapi kita memilih. Diam. Ada waktunya kita itu mau klarifikasi. Tidak begitu kejadiannya. Tapi kita memilih. Kolus salama. Bukan ketika ada orang cacimaki kita bilang salama, salama, salama. Tidak gitu cara jawabannya. Kolus salama itu tetap tenang. Biarkan orang itu ngomong dulu. Makanya Wa'idha khotobahumul jahiluna Kolus salama. Bagaimana respon Imam Abu Hanifah saat itu? Santai aja. Oke. Kita lompat ya. Ke Imam Malik. Turun lagi. Bagaimana sikap kolus salama? Imam Malik punya murid namanya Imam Shafi'i. Imam Shafi'i ini punya pola pikir saat itu tidak suka. Kalau sekarang itu mungkin anti kemampanan. Kalau anak sekarang mungkin anti branded gitu lah. Imam Shafi'i itu dengar bahwasannya Imam Malik ini orangnya branded banget gitu. Kalau branded itu berarti ya maksudnya mewah gitu. Lux. Pakai baju yang keren ini yang keren. Imam Malik tahu muridnya ini tidak suka. Terus Imam Malik nyikapinya tenang aja. Disuruh muridnya lagi satu. Untuk menghitung emas batangan di rumahnya. Di ruang tamu. Ini ya buat yang anti-anti dengan branded-branded. Anti-anti dengan barang-barang yang mewah. Bukan hanya branded. Itu part of gitu. Maksudnya itu ada orang itu yang tidak suka nengok ulama atau sosok guru itu pakai baju bagus. Jadi Imam Malik ini kan pakai bajunya bagus. Parfumnya bagus. Berkualitas gitu lah. Imam Shafi'i tak suka. Lalu bagaimana cara Imam Malik mengajarkan Imam Shafi'i? Imam Malik bilang begini. Dia kasih muridnya. Lalu muridnya bilang. Ngapa? Kata dia. Kau tak suka kan? Nengok aku ngitung duit begini. Kata imamnya, imam. Muridnya Imam Malik bilang gini. Apa rela? Harta ini dipegang sama orang yang tak beriman. Terdiam Imam Shafi'i. Dia masih ini tapi masih. Ah ini kan muridnya gitu. Begitu ketemu guru Imam Malik tidak ngomong apa-apa. Kalu salama dalam bab ini ya Bang Kakak. Termasuk juga ketika Imam Malik mengatakan. Jadi ini Masjid Nabawi ya Bang Kakak. Ngadab Qiblat. Di sebelah kiri itu ada makam baki kan. Ada yang sudah pernah sampai? Dulu zaman itu di makam baki itu adalah tempat penyewaan untah. Jadi Imam Malik keluar dari Masjid Nabawi. Lalu tanya, mana ontai yang paling cepat? Mana ontai yang paling kencang? Paling laju larinya? Paling cepat? Paling besar? Paling kuat? Yang sewanya paling mahal? Mana? Dikasih tahulah. Ini wahai imam. Nah saya bayar. Bahkan dikasih lebih sama Imam Malik. Dan Imam Shafi'i dikasih sangu. Kau ambil nih. Guru ngasih murid. Itu namanya kolu salama. Nah paham. Jadi orang yang berbuat jahat sama kita. Kita balas dengan perbuatan baik. Atau mungkin dia tidak berbuat jahat. Mungkin ada pikiran-pikiran dia jahat tentang kita. Kita tidak ada klarifikasi apa-apa. Imam Malik hanya ngasih duit. Nah. Kita diam. Itu Imam Shafi'i. Kita turunkan lagi ke Imam Shafi'i. Ini cerita kolu salama ya. Dari versi 4 mazhab. Imam Shafi'i ditanya sama muridnya. Wahai imam. Saya sudah pernah ceritakan kemarin. Kenapa engkau ketika ada yang fitnah. Ada yang cacimaki. Engkau tenang sekali. Kata Imam Shafi'i. Allah saja di fitnah punya anak. Nabi Muhammad yang begitu mulia. Di fitnah pendusta penyihir. Apalah cuma Shafi'i. Kolu salama. Dah. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pernah berjalan ke suatu tempat. Singkat cerita dia tersesat. Sampai dia tidak tahu. Di mana saya ini sekarang. Dan dia akhirnya. Karena letih istirahat di masjid. Pada saat beliau istirahat. Beliau diusir dari masjid. Jangan tidur di sini. Jadi kalau orang kena usir dari masjid. Sudah ada dari zaman. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal terusir. Ditengok sama tukang roti. Ih. Kenapa bapak ini kena usir nih? Pak istirahat sini aja. Oh. Tidak apa-apakah? Tidak apa-apa? Kata si bapak tukang roti. Istirahat aja sini. Sambil dia istirahat. Imam Ahmad bin Hambal ini bareng-bareng gitu. Dengar sayup-sayup. Bapak ini kok. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tapi istighfar betul-betul bilang. Astagfirullahalazim. Tidak gitu ya. Tidak. Jangan bayangkan kayak gitu. Dia istighfarnya itu tenang gitu. Astagfirullahalazim. 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 Nah gitu lah kira-kira. Dia istighfar terus. Imam Ahmad bin Hambal ini lihat terus. Kok bapak ini ngapa-ngapain istighfar terus ya? Saya mau cerita tadi tau abang kakak. Imam Ahmad bin Hambal itu imam besar saat itu. Terpandang, ternama, fatwanya didengarkan. Tapi diusir dari masjid. Tidak. Baper. Bisa tidak dia bilang. Kau tahu tidak siapa saya? Bisa tidak? Aku ini ustadz nasional apa? Ini anjib. Saya ini ustadz nasional. Pakai shin. Bukan lagi ustadz nasional. Internasional tadi nih. Imam Ahmad bin Hambal nih. Tidak. Tidak gitu. B aja. Dia tak pernah ngerasa dirinya istighfar. Kena usir dia udah tinggal pindah. Rupanya Allah mau ngasih pelajaran. Mau ngasih ilmu. Datang dia tengok orang ini. Bola balik istighfar. Nganok roti istighfar. Nyetorkan roti sih. Wahai Tuhan. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Kan belum kenalan nih kan. Akhirnya. Sukang roti ini ngomong jawab. Antum pasti udah tahu cerita ini kan. Saya ini bantu meneramatisir aja. Supaya ceritanya agak. Apa kata si tukang roti? Saya ini udah lama. Mengamalkan istighfar ini. Emang dapat apa? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Apakah dia bertanya itu dia enggak tahu? Oh enggak. Dia orang pintar. Orang alim. Kata tukang roti ini. Saya selalu meminta sesuatu kepada Allah. Lewat wasilah istighfar. Dan hampir sebagian besar hajat saya. Niat baik saya. Cita-cita saya. Doa-doa saya. Dimudahkan. Dikabulkan oleh Allah. Lewat wasilah istighfar. Tapi ada satu yang saya belum kecapaian. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saya itu pengen sekali ketemu. Imam Ahmad bin Hambal. Tapi saya tahu diri saya ini tukang roti. Manalah bisa ketemu sama ulama sekelas beliau. Langsung gantian Imam Ahmad bin Hambal yang istighfar. Astagfirullahalazim. Eh kenapa Tuhan beristighfar? Kata dia. Saya lah Imam Ahmad bin Hambal itu. Wah Masya Allah. Baru terkejut si tukang roti itu. Rupanya kata Imam Ahmad bin Hambal. Istighfar anda yang membuat saya tersesat. Terbelok. Terusir dari masjid. Lalu Allah takdirkan saya bertemu dengan anda. Ini kisah nyata bang kakak. Yuk baca ayatnya. Wa ibadur rahman. Al-lazina yamshuna alal ardi hawna. Wa idha khotobahumul jahiluna. Qalu salamah.